7 makam jenazah pasien COVID-19 dibongkar orang tak dikenal di Parepare, Sulawesi Selatan. Petugas masih melidiki kasus ini untuk menemukan pelaku dan motif pembongkaran makam di area pemakaman khusus COVID-19. Diketahuinya ada pembongkaran sejumlah makam di pemakaman khusus COVID-19 di Kelurahan Lemue, Kecamatan Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, berawal dari video yang direkam Eva, salah satu warga yang hendak siarah ke makam adiknya yang meninggal akibat COVID-19. Video ini pun sempat diunggak Eva karena ingin mengetahui siapa yang melakukan pembongkaran makam termasuk motif dari pelaku. Ini saja karena kan disini sudah jelas ada bukti tuh. Kemarin disini ada batu nisan wanita tapi pas datang kemarin sore tidak ada, sudah hilang. Terus itu kan kemarin, kalau tidak salah kemarin ini masih ada yang nisan kayu itu. Tapi sekarang sudah tidak ada. Nah itu lubangnya sudah ada juga kan? Iya, ada bekas petinya juga ya? Ada bekas peti. Yang sana juga sudah tentara, sudah ada bukti. Bukan hanya sekedar lubang kayak ini. Cuman kami tidak tahu itu siapa yang mengambil jenazah. Jadi yang saya mau tahu itu, yang mengambil jenazah siapa? Apa pihak keluarga atau apa? Dan apa boleh? Kalau memang boleh, kenapa tidak dari awal dikasih saja sama pihak keluarga? Nanti pihak keluarga yang makamkan. Dan daripada begini sudah dikubur, terus digali lagi kembali, diambil lagi. Aparat keamanan dari Polres Parepare di Ketawi telah melakukan pemeriksaan terhadap tujuh makam yang diduga dibongkar oleh orang tadi kenal. Tiga di antaranya masih dalam penyelidikan atas dugaan akibat tanah ambles atau memang dibongkar oleh orang tadi kenal. Sementara empat makam dipastikan dibongkar dan kondisi jenazah serta peti matinya hilang. Tim Liputan Metro TV Pemeriksa bagi mereka hasil penyelidikan kasus pembongkaran makam dan pencurian jenazah pasien COVID-19 di Parepare Sulawesi Selatan sejauh ini. Kita sudah terhubung dengan Kabupaten Humas Pol dan Sulawesi Selatan, Kompes Pol E. Zulpan. Selamat sore Pak Zulpan. Selamat sore Metro TV. Baik Pak Zulpan, kami ingin konfirmasi berapa sebetulnya jumlah makam yang dibongkar dan berapa jenazah yang hilang Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu informasi biar jelas bahwa ini berawal dari laporan yang diterima oleh Pores Parepare dari masyarakat kemarin hari Jumat tanggal 12 Maret 2011 sekitar pukul 16.30 Wittang telah ada informasi pembongkaran terhadap kuburan makam COVID-19 yaitu di Kecamatan Batu Ciki yaitu pemakam Lamoe, Parepare. Nah, hasil laporan tersebut kemudian anggota dari Pores Parepare Kapores dan juga Kata Trespin serta anggota mempunyai pengecekan di sana ditemukan ada tujuh ada tujuh makam yang dilakukan pembongkaran kemudian dilakukan pengecekan oleh Satrespin Pores Parepare bekerja sama dengan Satgas COVID-19 Pores Parepare dan instansi terkait termasuk pihak rumah sakit kemudian kita juga mencocokkan apakah betul itu adalah korban COVID-19 ternyata setelah dicocokkan itu makam adalah betul makam korban COVID-19 dan hari ini dari tujuh itu kita sudah bisa memastikan bahwa perkembangan yang kita dapat laporan dari lapangan hari ini ada tiga kuburan yang amblas kemudian dipastikan mayat di dalam kuburan tersebut sudah tidak ada demikian oke tiga makam amblas kemudian empat lainnya bagaimana kondisinya Pak? yang empat masih ada mayatnya di dalam ya yang empat kalau yang tiga ini sudah tidak ada lagi oke yang empat masih ada jenazahnya berarti tidak hilang ya Pak? berarti jenazah yang hilang hanya tiga? betul ya tetapi sudah dilakukan upaya pembongkaran karena situ sudah rusak namun tidak diambil ya jadi hanya tiga yang terambil demikian tujuh dibongkar tiga jenazah diambil empat jenazah lainnya masih ada apakah ini sudah dipastikan Pak dicuri oleh orang tak dikenal atau ada kaitannya dengan pihak keluarga? ya tentunya saat ini Polres Parepare ya sudah melakukan koordinasi dengan Satgas COVID setempat dan juga pihak rumah sakit ya sampai saat ini tidak ada dari Satgas COVID maupun pihak rumah sakit yang melakukan pembongkaran ulang atau mengambil mayat tersebut sehingga ya ini masih dalam tab penyelidikan siapa yang mengambil dan membongkar ketiga mayat tersebut oke siapa saja Pak yang sudah diperiksa apakah termasuk anggota keluarga dari tiga jenazah yang hilang? ya beberapa orang sudah kita minta keterangan termasuk penjaga makam kemudian juga yang pertama memberikan laporan kemudian juga pihak rumah sakit kemudian juga dari Satgas COVID termasuk juga dari keluarga keluarga-keluarga yang tiga mayat ini hilang ini masih dalam tahap pemeriksaan oleh Pak Kispari-Pari oke jadi belum diketahui sejauh ini Pak siapa pelaku ini mengarah kemana pelakunya dan apa motifnya? ya sementara belum bisa dipastikan ya karena masih pemeriksaan masih berlangsung karena baru hari ini kita bisa pastikan tiga hilang tiga dari kuburan itu mayatnya sudah tidak ada ya sudah diambil atau dicuri sehingga kita masih melakukan penyelidikan siapa yang mengambil dan motifnya ini masih dalam penyelidikan dari Polestaripari oke Pak Zulpan maaf agak kembali ke awal soal tanah yang ambles tadi sebetulnya tanah ini ambles akibat pembongkaran orang tak dikenal atau ada faktor cuaca ada faktor kondisi alam di situ Pak ya memang akhir-akhir ini di Sulawesi Selatan termasuk Pari-Pari hujan cukup deras ya sebagian wilayah juga terkenang banjir tetapi di wilayah ini tidak banjir memang ini seperti ambles tetapi awalnya diperkirakan ini ambles oleh pelapor oleh masyarakat kemudian dilaporkan ke Polestaripari ternyata setelah dicek ke lapangan ternyata ini adalah bekas pembongkaran bekas pembongkaran dengan didalami lagi ya terhadap tiga yang kuburan ya yang lubangnya setelah dipastikan sampai peti mayatnya sudah tidak ada lagi ya sudah diangkut semuanya jadi bisa dipastikan ini sudah diambil oleh orang yang kita belum ketahui siapa oke dipastikan dibongkar dan diambil oleh orang yang tak dikenal pelidikan masih berlanjut kita tunggu nanti bagaimana hasil pelidikannya terima kasih kami kembali Spolda Soesi Selatan Kompos Spol E Zulpan telah bergabung bersama kami di Prime Time News selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati